Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baik Haki pada channel Kursus Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara menyerpis telepisi dengan kerusakan, suara ada, cahaya ada, tapi gambar video tidak ada. Baiklah kita mulai. Perhatikan blok diagram skematik ini. Kalau kita menerima servisan telepisi dengan kerusakan suara ada, cahaya ada, gambar tidak ada, berarti yang rusak hanya blok video. Kenapa? Karena perhatikan suara ada, berarti blok suara oke, kemudian suara itu dia datang dari intermediate frekuensi, berarti intermediate frekuensi oke. Intermediate frekuensi juga sinyal utamanya datang dari tuner. Nah, karena ada suara berarti tuner, blok tuner, blok intermediate frekuensi, dan blok suara itu baik. Kemudian, karena ada cahaya, kan cahayanya ada, berarti blok power supply oke, blok horizontal oke, playback oke, blok vertical juga oke. Buktinya apa? Buktinya layar terbuka, layar terbuka itu berarti blok vertikal dan blok horizontal kondisi baik. Suara ada, berarti blok suara, intermediate frekuensi, dan tuner baik. Berarti yang rusak hanya blok video. Jadi, hanya blok video yang rusak. Perhatikan, pada gambar diagram skematik ini, blok video itu adalah dari sini, dari sini, 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 ini, segini. Coba perhatikan, ini adalah transistor final untuk videonya ya, ini transistornya, perhatikan jalurnya dari kolektor dia, keluarnya gambar ya, kemudian masuk ke dalam tabung CRT. Kemudian, perhatikan power supply-nya ya, power supply-nya dapat dari mana coba. Ini, emitter harus dapat negatif dari ground, kolektor harus dapat positif. Nah, dari mana ini? Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Oh, ternyata dapat dari playback. Jadi, berarti, Nah, ini kan, di sini ya, tadi itu ke sini, ke sini. Nah, berarti yang di cek, Pertama adalah rangkaian rectifier atau penyearah, ya, atau ini nih, apa rangkaian penyearah yang membangkitkan supply setrum, ya, supply setrum untuk blok video. Ininya cek, barangkali putus, ini cek, ya, diodanya, ini elko-nya, barangkali kering, kemudian air ini ya. Kalau ternyata di sini, di cek sudah bagus, nih, di sini tegangannya ya, tegangan di sini sudah bagus, nih, tegangan dari playback. Berarti, sistem mesin 3PC ini, blok videonya, supply power supply-nya, atau supply setrum-nya adalah dari playback. Berarti, mesin 3PC ini, berdasarkan diagram skematiknya, adalah blok video, ya, setrum-nya bukan langsung dari power supply, tetapi dia setrum-nya dari playback, dibangkitkan oleh playback, kemudian disarahkan atau dibuat jadi DC, ya, jadi rangkaian adaptor, gitu. Jadi, melalui rangkaian adaptor, jadilah tegangan DC sebesar 70V, ini rangkaian adaptor-nya ini, kan, nih, ini rangkaian adaptor-nya ini, ya, ini. Rangkaian adaptor itu terdiri dari dioda dan elko, nih, ya, ada R, ya. Berarti, arus AC yang dari playback yang sebesar 70V, dibuat DC dengan rangkaian penyarah ini, atau rangkaian adaptor ini, ini, kemudian disupplykan ke video. Jadi, kalau televisi kerusakan suara ada, layar ada, cahaya ada, tapi video tidak ada, telusuri blok videonya, dari mana setrum-nya. Kalau ternyata setrum-nya dari playback, cek, ya, cek output dari playback-nya itu, bagus apa tidak, gitu, ada apa enggak, gitu, ya. Oke, kita sekarang anggap saja sudah setrum-nya ada, ya, setrum-nya sudah bagus dari playback-nya, setrum DC-nya, tadi itu, ya, melalui jalur ini, nih, ya, nih. Nah, sini setrum-nya. Ya, nyerpis-nya, ya, tinggal ini aja, di-cek, ininya, ya, transistor-nya, bagaimana, kondisinya, rusak atau enggak, gitu, ya, kalau enggak, kenapa, coba cek dari sini, barangkali putus, gitu, ya. Kalau ini nggak usah, nggak usah di-cek, nih, ya, kenapa nggak usah di-cek, karena ini kan dia sebagiannya nyuplai suara ke atas, nih, ke sini. Sementara suara mah kan bagus suara mah ada, ya, berarti kalau ada, yang ini nggak apa-apa, ya, bagus, oke. Jadi jalurnya kan ke sini, ke sini, ke sini, tuh, ya, masuk ke dalam sini. Di sini, di-sinkronisasi ke bawah, berarti hanya dari sini saja, nih, di sini. Ya, tentu di-cek, ya, di-cek, filamen nggak usah di-cek, ya, kenapa filamen nggak usah di-cek, kan sudah ada cahaya di sini. Kalau sudah ada cahaya, ya, filamen juga kondisi bagus. Kemudian yang grid-grid ini juga, nih, ya, yang termasuk ke grid atau kaki-kaki soket yang nomor berapa ini, 5, 6, 7, nih, nggak usah, nggak usah di-cek. Ya, kenapa? Karena ini kan tidak mengganggu gambar, paling juga hanya gelap, terang aja, ini, kalaupun rusak. Ini kan gambarnya tidak ada videonya. Sedangkan video ini kan jalurnya dari sini, nih, masuk ke sini. Nah, berarti yang di-cek itu adalah, ya, resistor yang ini, ya, kemudian, ini ada di-oda, ya, di-oda blinking, ya, di-cek, ya. Kemudian, ya, komponen ini semua di-cek, ya, terpaksa, ya, di-cek, ya. Harus di-cek, ya, kita capek-capek ria, gitu, ya, tapi yang di-ceknya itu hanya blok ini. Jangan mengacak kemana-mana. Pada diagram skematik kan tertera ada tulisan-tulisan nilainya. Jadi, tinggal diukur aja pakai ohmmeter, ya. Nilainya ini membengkap atau enggak, putus, atau gimana, nilai-nilai R yang ada pada, blog video ini, ya. Apakah bisa menggunakan osiloskop di sini? Di sini? Ya, bisa saja, tapi sebetulnya buat apa, gitu, ya. Karena kan terbukti kalau di sini sih bagus, gitu, output di sini bagus. Kenapa terbukti output bagus? Karena kan yang ke audio juga ke atas bagus. Kalau ke audio bagus, ke blok suara bagus, berarti yang ini oke, bagus, ya. Kalau ini bagus, berarti ke sini pun, nih, ke sini, nih, pasti bagus signalnya. Ya, jadi kalaupun di sini ini, ya, hampir dikatakan enggak ada gunanya, gitu, ya. Kalau memang di videonya sudah enggak ada, ya, sudah saja. Enggak usah pakai osiloskop lagi, di cek aja di sini. Ya, tapi kalau memang mau, boleh saja. Boleh saja pakai osiloskop di sini, ya, atau pakai multitester X360 TR pakai yang, apa, lubang output itu. Bisa saja di sini, mpamanya, ada, ya, sinyalnya, ada, apa, amplitude-nya ada, gitu, sinyalnya. Tapi kok enggak ada ke sininya, gitu, ke layarnya, ya, bisa saja, mungkin ini, nih, ya. Mungkin perangkaian ini, tiga, nih. Mungkin saja ini putus, ya. Kalau ini kan masuk ke dalam CRT, ya. Jadi, enggak ada istilah putus, ini hanya kaki aja, gitu, ya. Nah, ini perlu di cek, ini. Satu, dua, nih. Ini kan jalur yang lurus dilewati oleh video. Kalau ini bright, ya, ini, ini kan untuk cahaya, ya. Biar gambarnya gelap atau terang, gitu, ya. Ini kerusakan gelap terang. Tapi sekarang kan kerusakannya jangankan gelap terang. Ada pun belum, gitu, ya. Kemudian ini kontras, gitu, ya. Ini kontras juga perlu di cek. Kemudian, ya ini komponen-komponen ininya. Komponen-komponen pendukungnya ini, ya. Banyak, nih. Di cek, ya. Intinya adalah ngeceknya blok video saja. Jangan ke mana-mana. Jadi, teripisi dengan kerusakan suara ada, cahaya ada, gambar tidak ada. Itu yang, itu berarti yang rusak adalah hanya blok video, ya. Jadi, yang diuprek-uprek hanya blok video. Jangan ngacak ke mana-mana. Demikianlah keterangan cara menyerbis telepisi dengan kerusakan suara ada, cahaya ada, gambar video tidak ada. Jangan lupa pijitkan subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. kalau ikhlas, silakan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau memberikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.